Ya teman-teman manusia itu memang tempatnya salah, tapi menurut saya Tuhan pun akan menolong, ya Pak ya, akan menolong untuk kita, supaya kita tidak ada kesalahan, tapi kalau kesalahan yang kita buat sendiri, ya, dia niat jahat, ya itu kan, pasti itu nanti ada efeknya Teman-teman, jadi gini ya, saya ada beberapa pertanyaan tuh Pak, sebenarnya ya, sebenarnya untuk SMM itu sendiri, dan saya juga pengen teman-teman nanti akhirnya paham dengan SMM, fungsinya saya tanya ini kan sebenarnya supaya teman-teman paham Jadi begini teman-teman, mengenalkan sesuatu yang baru itu kebanyakan manusia itu menganggap itu menakutkan, ya, jadi konsep di SMM ini sebenarnya apa teman-teman, banyak event di luar sana yang mereka itu mencari peserta Iya Pak ya, itu betul, teman-teman ya, tapi ini beda di SMM, peserta mencari SMM, yang ada seperti itu Pak ya, betul ya Pak, saya anu ya, enggak, 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 waduh, sombong atau gimana, ini saya ngomong realnya, di SMM yang tiket 22 juta itu, saya buka itu enggak lama, saya buka itu tanggal 20, saya kasih batas waktu 2 hari, harus anu, ya semua keretak keretak keretak, terus selesai kan, semua, saya kasih waktu lagi, sampai tanggal ini 2 hari lagi, belum transfer, saya ganti, soalnya waktu itu daftar tunggunya itu udah ada 10 lagi yang 22 ini sudah penuh, saya kasih itu, biar nanti enggak kosong, enggak tahunya, enggak sampai 2 hari, transfer semua, 22 orang terus tingkat SMM yang lainnya itu enggak, enggak, enggak anu ya, cuma 2 minggu, enggak, seminggu udah habis, lunas semua juga, lunas semua terus yang nunggu daftar tunggu, saya enggak dihubungi, saya minta rekom, saya apa, bawa hanya, dan saya tidak mau buat kelas tambahan itu nanti enggak kondocip terlalu banyak, apa, terlalu banyak penonton, terlalu banyak, enggak enak penjuriannya juga saya pingin kopi itu, biar mahal, kan enggak ada nilainya, yang penting bisa dinikmati bareng-bareng, real, pulang lomba kita seneng kalah ya seneng, kalau punya uang ya bagus dibeli, kan itu tuh jualan SMM itu nah, itu ya teman-teman ya, jadi satu konsep seperti itu tadi, teman-teman paham ya, bahwa banyak lomba itu yang mencari peserta ya, tapi yang ada sekarang itu peserta mencari lombanya, itu terjadi di SMM saya tahu itu, saya paham betul, dimana tiket 22 juta, ya saya sebenarnya disini orang yang banyak membantu saya untuk informasi itu sebenarnya Pak Pak Dwi, Pak ya, ya terima kasih untuk sekjen ya Pak sekjen ya, disitu saya banyak bertanya luar biasa, dan ini pengalaman saya teman-teman, ya saya itu sudah tiga kali ke IO ya, mondar-mandir gitu ya saya seorang IO, saya juga seorang juri, saya paham betul, dalam konsep membuat suatu lomba itu saya paham betul dimana disini inilah keberhasilan dalam lomba, inilah IO yang berhasil memberikan suguan lomba yang betul-betul ya, orang-orang ini kan jelas Pak ya, dia memburi ini karena apa sebentar, sebentar, saya bukan IO oh bukan IO Pak saya ini cuma perkumpulan 50 orang yang berjibat percaya bermartabat itu kan, asik-asik ya itu ya bukan IO kalau IO eh gini Pak, gini Pak saya bukan IO ini mohon maaf nih Pak, mohon maaf nih Pak jadi gini teman-teman biasanya lomba 500 ribu, 300 ribu itu dengan konsepnya luar biasa ya brosur yang dikeluarkan itu wah luar biasa ini pasti ahli desain gafis lomba 22 juta saya nggak ngomong Pak ya, ini amit, ini jujur saya bilang brosurnya jelek saya katakan itu artinya apa artinya apa SMM ini saya nggak jual brosur saya jual ke tamanan itu loh ya itu ya jadi nggak ada promo iya Pak ya nggak ada promo nggak ada promo nggak ada promo nggak ada promo nggak ada apa saya ini ya itu akhirannya maka saya akhirnya wah tanda tanya besar itu teman-teman ya masa sih di lain pihak ada orang membuat satu lomba yang dia pakai los gantangan lah ya Pak yang harapannya supaya peserta banyak datang gitu loh di SMM ini sekali dibuka 2 minggu habis saya harapannya itu jangan terlalu banyak peserta yang datang cukup itu aja cukup itu aja nanti rekom selanjutnya gantian begini gantian gitu Pak ya saya aduh itu ya mohon maaf kalau mau dikarcaskan kayak nonton konser itu pun saya pakai edikat untuk membatasi itu kalau saya nggak waduh yang lihat itu Pak ya masih kan pakai edikat iya 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 kita cuma mengeluarkan edikat itu 600 jadi di dalam situ adanya orang itu kurang lebih ya 600 itu jadi nggak kok seenak EDW terus itu yang minta aku minta edikat mas aku minta itu waduh kan saya seleksi bener kalau nggak saudara ya teman baik ada orang dari jauh saya kasih kalau saya amur aja ya itu kayak anu kayak rwame 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 betul tuh temen-temen ya luar biasa ya eh itulah ya di di SMM seperti itu nah sekarang begini teman-teman yang jelas ya itu tadi kan seperti mana Pak aku katakan aku katakan bagaimana sih kita bisa berbuat baik ya kita ladang amal lah ya walaupun itu dalam hobi iya jadi toh ternyata apa perbuatan kita itulah sebenarnya ibadah asli kita ya disitu sebenarnya gitu ya iya nah di SMM ini ya gimana teman-temannya saya sewaktu kemarin bertemu beberapa kali saya coba untuk bahas SMM dan saya kemarin kebetulan juga kita bisa ketemu Pak ya di sana iya iya bagaimana sih betul dia namanya saudara itu ya seperti itu ya dari awal sudah dikatakan apa Pak seduluran murai batu mania iya kan disitu kuat sekali ya padahal ini kita lihat dari eh teman-teman di SMM ini sudah apa dewasa semua Pak sebenarnya Pak ya disitu nah sekarang pertanyaan untuk ini Pak sistem iya kan sistem di SMM enggak banyak loh orang itu yang pengen berubah itu enggak pengen ya banyak orang tidak ingin berubah dan berubah itu menurutnya ada sesuatu yang ribet iya iya Pak ya kalau berubah itu pasti jadi baik ya menurut saya iya 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 menurut orang-orang di luar oke kalau saya berubah rusak nanti misalnya ha 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 pencarian bisa kacau ini ha 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 kalau saya jadi baik saya nanti istilahnya enggak boleh aku enggak boleh aneh iya 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 hilang kapiraan gitu hehehe nah ini Pak sekarang gini ini jelas sistem yang di berlakukan di SMM soal empat juri ini kalau kita sesuatu yang eh terlihat asing kalau di luar jawa Pak menurut saya ya untuk pemakaian empat juri terus eh nominasi itu terbuka ya eh dipakaikan papan saya melihat disitu Pak ya ditulis dengan jelas iya 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 juri itu seolah-olah itu kayak main eh dia bertugas tuh kak dikacau apa Pak dikacau kalau dia salah kelihatan kalau dia main enggak bener kelihatan iya 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 di situ nah dulu kok sampai bisa Pak gitu loh Pak ya pemikiran ini kok ada gitu loh saya itu dulu pemain burung itu sudah 25 tahun lebih iya 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 itu saya itu sudah paham celah-celahnya banyak orang pingin main di mana juri itu mas saya ngomong aja enggak berani sama IP iya iya betul ada juri terus ada IP buat apa gak juri juri IP aja sekalian juga dan juri selesai urusan enggak berani pasti kalau diomongi eh nomor ini enggak berani ini tanda-tanda kutip itu yang IP yang jelek-jelek iya 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 lalu sekarang tidak ada ya kita gini Pak di umpaman ini kita bebas untuk eh berpendapat ya kita bebas bersuara saya juga tidak pernah membatasi teman-teman untuk berkomen seperti apa ya karena semua manusia punya hak untuk berbicara nah betul kata Pak Ketua tadi kan memang untuk sharing itu kalau jadi kalau bahasa eh kita sebagai pemain murai batu terus kita bermain juri itu menurut saya masih receh ya iya kan Raya iya ini teman-teman ya sesuatu ini bukan saya ngajari tapi paling enggak nanti teman-teman dengan adanya hal kotor seperti ini coba nanti dihindari saya seorang pemain saya bertransaksi burung ya dengan lomba taruhlah lomba itu dengan tiket 2 juta 1 juta 500 ribu artinya apa kalau saya juara 1 semua dengan full gantangan taruhlah saya dapat 20 juta dapat 10 juta 30 juta dan dapat 5 juta berarti 35 juta kalau seumpama I.O ya kalau dia itu tidak teguh dengan kejujuran saya tawari itu eh saya punya uang 30 juta nih gitu kan ini 30 juta nih saya bantu kamu ya 30 juta kondisikan burung saya kalau burung saya tidak kerja kamu potong apa uang pendaftaran tapi kalau burung saya kerja kamu loloskan jadi juara artinya apa teman-teman dengan model 30 juta dia masih punya keuntungan nama besar kenangan-kenangan tropi dan dia plus 5 juta ya ya jadi saya katakan di SMM ini sulit gitu loh teman sulit nah kok bisa ya kita sekarang saya masih bercerara dengan ketua jadi ya kok bisa punya sistem seperti ini gitu loh Pak ya selain pengalaman ya Pak ya pengalaman kalau kita tidak punya niat untuk berbuat baik karena sesuatu yang baik kalau tidak ada niat baik pun kadang-kadang kita males untuk eksekusi itu males gitu loh ladang amal kebaikan plus jangan menjolimi teman zombie kalau saya berbuat curang sekali saya menjolimin orang banyak itu saya sekali saya menjolimin orang banyak saya bukan kiai tapi saya itu menghasilkan sakitnya hati kalau burung saya bagus terus iya itu berapa orang yang saya sakit iya iya saya men punya berapa orang itu mulai pemilik burung dari 60 gantangan ini sakit hati semua jelas perawatnya iya iya berapa yang dikeluarkan itu kalau kita menjolimi sekali itu kalau kita menjolimi sekali bayangkan sendiri dosanya saya tidak ditikuti ini secara logika itu itu mungkin yang menjolimi dan merugikan sedangkan dalam pengajian itu saya pernah dengar menyakiti hati saudara muslim itu neraka oke oke lah segitunya saya mikir kasihan gitu loh kan ada orang yang daftar itu ya iya 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 semuanya punya uang ini jatah untuk bayar PLN istilahnya iya iya yang bagus boleh tambahan tambah di kalah pulang anaknya tidak bisa nyangoni untuk ngaji segala macam efeknya terlalu berat terlalu berat kalau sampai ada yang main buri ya harus nanti aja hahaha dan ini teman-teman ya ini pesan ya pesan ini pesan ini ya pesan untuk teman-teman ya menjuri atau teman-teman yang mungkin mengawali karir sebagai juri saya tahu saya pernah merasakan saya pernah ketiga oh teman-teman ya saya pernah di BNR saya pernah ikut di OP Pusat saya pernah di ORIG Jaya disitu saya bisa merasakan memang untuk mendapatkan keuntungan saya bisa ya pak ya jadi juri itu kita juga kalau kita pengen mendapatkan pekerjaan kalau teman-teman pas hobi pengen kerja dapatkan keuntungan ya bisa menjuri nah dengan adanya SMM ini saya pengen teman-teman nantinya lebih ke arahnya apa pak ini sebuah semangat teman-teman lebih mau bekerja dengan hati nurani dan kejujuran ya ya teman-teman manusia itu memang tempatnya salah tapi menurut saya Tuhan pun akan menolong ya pak ya akan menolong untuk kita supaya kita tidak ada kesalahan tapi kalau kesalahan yang kita buat sendiri ya dengan niat jahat ya itu tadi pasti itu nanti ada efeknya efek ya rezeki enggak enggak anu enggak datang tiba-tiba tapi carilah energi yang baik siapa tahu rezeki itu datang dengan sendiri nah tuh 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 oke pak mungkin itu dulu pak ya nanti teman-teman mungkin beberapa kali nanti ya teman-teman ya kita bisa juga ada kesempatan kita bisa ngobrol juga dengan Bapak Ketua dan teman-teman yang lain ya tentang SMM seperti apa jadi saya pengen dengan adanya saya membahas tentang SMM ini tadi teman-teman lebih bisa memandang lebih jauh lagi dunia burung ini ya karena banyak sekali keuntungan-keuntungan yang ada di dunia oke ya terima kasih pak sama-sama terima kasih teman-teman saya rasa cukup sekian kalau ada pertanyaan nanti silahkan telepon saya sukses